Terima kasih, Saudara kita awali kompas petang hari ini dengan informasi Ketua Umum Partai Golkar Erlangka Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Pernyataan mundur Erlangka ini disampaikan dalam sebuah video pernyataan yang ditujukan kepada seluruh kader Partai Golkar. Usai menyatakan mundur Erlangka juga menyinggung kedewasaan Partai Golkar yang akan menyiapkan mekanisme pengganti Ketua Umum baru sesuai ADART Partai Golkar. Erlangka menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017. Kemudian pada Munas Golkar di Jakarta pada 2019 kembali mengukuhkan Erlangka sebagai Ketum Partai Golkar untuk dua periode. Saya Erlangka Hartarto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai Partai Besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Sebelumnya pada Jumat 9 Agustus, Erlangka merespons pernyataan Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta kader Golkar untuk solid dan mendukung ADART Munas. Erlangka pun menjawab singkat soal isu munas lup sebelum bulan Desember, tidak ada. Sebelumnya Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, membuat video pendek yang membela Ketua Umum Partai Golkar, Erlangka Hartarto. Usai muncul wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslu Partai Golkar, Luhut mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslu Partai Golkar. Padahal, musyawarah nasional akan digelar Desember 2024 nanti. Luhut meminta kader Partai Golkar supaya tidak mau diintimidasi dan dipengaruhi pihak-pihak yang menginginkan Munaslu. Teman-teman Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gocak kacing mengenai Partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbaw semua teman, ayo rapatkan balisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu, apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Dalam video yang sama, Luhut juga mempertanyakan apa kesalahan Erlangga hingga ada pihak yang mendorong digelarnya Munas lu Partai Golkar. Ada pun video pendek berdurasi kurang dari 2 menit ini dibuat di kantor Kemenko Marves. Terus usai Luhut dan Erlangga makan siang bersama setelah rapat mengenai program food estate atau lumbung pangan pada Kamis 8 Agustus. Apa yang salah dengan ketua umum Golkar, saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik dan berusaha Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasinya cukup baik. Kami berusaha sesuai rapat, tadi rapat mengenai food estate. Jadi ya Pak Erlangga makan di kantor saya. Terima kasih. Setelah muncul pernyataan mundur sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto minggu siang terlihat meninggalkan rumah dinasnya di Widyacan, Raja Karta Selatan. Erlangga bertolak ke ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Untuk menghadiri rapat kabinet pertama yang akan dilakukan di IKN pada Senin besok. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kantor DPP Partai Golkar pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, selamat petang. Pasca Erlangga umumkan mundur. Apakah ada rapat yang digelar oleh DPP hari ini? Selamat petang Sindi dan juga Saudara yang bisa saya sampaikan kalau melihat bagaimana situasi dari kantor DPP Partai Golkar. Pada sore hari ini, bahkan sejak tadi siang kami melihat memang cukup sepi. Artinya ini bisa diartikan bahwa tidak ada acara ataupun juga kegiatan di sini. Nah begitu pun yang kami terima informasi dari pihak Partai Golkar. Tadi melalui pesan singkatnya kami bertanya apakah ada giat ataupun agenda di kantor DPP Partai Golkar hari ini, khususnya pada sore hari ini. Memang belum ada update terkait dengan hal tersebut. Jadi itu demikian sementara yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kondisi di kantor DPP Partai Golkar saat ini Sindi. Yang menarik kita kutip adalah tadi penuturan dari Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang baru-baru ini memberikan statementnya terkait dengan pemberitaan ini pengunduran diri Air Langga Hartarto. Ada beberapa pesan yang ia sampaikan salah satunya adalah alasan kenapa Air Langga Hartarto akhirnya memilih untuk memundurkan diri. Salah satunya ini sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh Air Langga sendiri, yakni ini untuk memastikan stabilisasi selama transisi pemerintahan Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Nah demikian kita akan dengar dulu terkait dengan pernyataan dari Ahmad Doli Kurnia terkait dengan hal tersebut. Mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang. Jadi beliau lebih berkonsentrasi untuk di kabinet karena tenaga ketua umum kami itu sebagai mengopor ekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan. Yang pertama adalah dengan mundurnya Air Langga Hartarto. Ia memastikan bahwa Air Langga sendiri ini sudah menunjuk seseorang untuk menjadi pelaksana tugas sementara untuk kemudian menjalankan lagi ke depannya seperti mengadakan rapat pleno untuk menentukan PLT atau ketua definitif yang akan memimpin Partai Golkar sementara ini. Kemudian tentu ini akan dibahas dipersiapkan juga di Munaslup. Nah Munaslup Sinti ini yang menjadi kunci sebenarnya kenapa akhir-akhir ini Munaslup dari tubuh Partai Golkar seringkali dikeluarkan bahkan tadi di pengantar juga sudah cukup runut untuk dijelaskan. Kalau bisa saya gambarkan sedikit lagi untuk timeline atau urutannya ini juga bermula dari pernyataan yang memang disampaikan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan selaku ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar melalui pesan singkatnya, melalui video singkatnya. Ia menyinggung kenapa akhir-akhir ini ada isu yang gonjang-ganjing terkait dengan adanya Munaslup. Apa yang salah dari kepimpinan Erlangga Hartarto sebagai ketum Partai Golkar itu yang ia sampaikan. Kemudian juga ia menyinggung soal Erlangga Hartarto ini dinilai sudah menjadi ketum atau pucuk tertinggi pimpinan yang cukup baik. Kenapa? Karena prestasi-prestasi yang dibawa untuk Partai Golkar juga sudah cukup baik. Kemudian ia meminta pesannya kepada pihak eksternal untuk tidak mengganggu internal Partai Golkar terkait dengan Munaslup tersebut. Karena ia menegaskan Munas akan dilakukan pada akhir tahun atau tepatnya Desember 2024. Nah sehari setelahnya di tanggal 9 Agustus 2024 Erlangga Hartarto ditemui di Istana Kepresidenan menyatakan juga menimbali apa yang disampaikan Luhut Bin Sarpanjaitan. Ia menegaskan tidak ada Munaslup tetap Munas di akhir tahun yakni di Desember 2024. Namun pernyataannya menjadi pertanyaan besar di sini adalah kenapa dalam kurun waktu yang sangat singkat ini semuanya berubah. Yang dimana kita tahu yang saat ini menjadi sorotan juga tentunya adalah video pengunduran diri Erlangga Hartarto yang terbit pada hari Sabtu kemarin. Tepatnya di tanggal 10 Agustus 2024. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang kita masih nanti-nanti bersama sampai dengan saat ini Sindi. Karena informasi dari Ahmad Doli tadi menyebut bahwa Erlangga saat ini memang tidak ada di Jakarta karena ia akan bertolak ke IKN untuk mengikuti rapat perdana kabinet yang akan disenggarakan di IKN besok di tanggal 12 Agustus 2024. Jadi secara resmi memang masih belum ada terkait dengan pengunduran ini hanya melalui video singkat tadi saja terkait dengan pengunduran Erlangga Hartarto. Nah jadi pertanyaan kedua di sini siapa kemudian yang akan menjadi kandidat dari PLT Ketum Partai Golkar? Sampai dengan saat ini yang saya bisa sampaikan adalah apa yang bisa saya kutip dari Ahmad Doli. Karena sampai saat ini belum diselenggarakan rapat pleno. Rapat pleno ini akan diagendakan, dilakukan pada hari Selasa atau minggu depan. Tepatnya ini baru akan mengetahui siapa PLT yang akan memimpin Partai Golkar ini untuk sementara. Nah namun kalau kami mendengar hembusan nama-nama yang memang sudah terkuat ataupun juga kami dengar di kalangan awak media. Ada beberapa nama sini dan juga saudara untuk kader-kader Partai Golkar itu sendiri. Seperti ada nama Ahmad Doli, kemudian juga ada nama Agung Gumiwang, kemudian juga ada nama Aceh Hasan dan juga Bambang Susatyo. Sampai dengan Menteri Investasi Bahli Lahadalia. Kembali saya tegaskan di sini ini adalah nama-nama yang berhembus terkait dengan PLT Ketum Partai Golkar. Belum bisa dipastikan karena sampai dengan saat ini rapat pleno pun masih belum dilakukan. Dan rencananya diselenggarakan hari Selasa minggu depan. Kita akan tunggu bersama dan kita akan update kepada Anda, Sindi. Kembali ke studio. Baik, kita tunggu plenonya untuk melihat siapa yang akan menjadi PLT Ketum Partai Golkar. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV.